selamat menikmati 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 Ya, pastinya yang pertama latihan soal. Itu penting banget. Karena kalau belajar saja tidak cukup. Betul. Seperti tagline-nya dari seribu. Belajar saja tidak cukup. Berarti yang sangat latihan. Latihan, betul. Karena yang paling penting itu adalah latihan. Betul. Kalau misalnya belajar, terus kita, ya kita tahu nih materinya, tapi pas ternyata dicoba di soal nggak bisa. Ya, itu memang perlu latihan soalnya ya. Karena latihan soal, seperti yang telah disebutkan, sangat banyak. Oke. Terus, yang berikutnya adalah kita harus pilih yang sesuai dengan kapasitas gitu maksudnya. Oke. Oke, nanti pas pilihan jurusan di SBMPTN-nya, milih jurusan dan kampus yang mana, coba disesuaikan dengan kemampuan kita itu udah sampai mana. Jadi kita harus bisa mengukur sih sebenarnya kemampuan kita udah sampai mana. Nah, caranya gimana? Kalian bisa ikut tryout di kita nih, di tryout-nya. Nah, disitu tuh nanti bisa terlihat sebenarnya kalau misalnya kita pilih jurusan ini, udah berapa persen tuh peluang kita kayak gitu. Karena kan di kita juga ini tuh udah nasional ya. Kayak gitu. Jadi bisa terlihat tuh kalau misalnya kita mau pilih jurusan itu berpeluang atau nggak. Kayak gitu. Jadi dari sana bisa ngelihat tuh peluangnya lebih besar atau tidak, dan lain-lain. Terus yang pasti itu adalah berdua dan berterus itu orang tua. Pasti dong. Secara spiritual itu, spiritual-emotional itu pentingnya. Ya, betul. Apa? Penting juga gitu ya. Setelah kita meningkatkan intelligence question kita. Atau pencerdasan kita. Luar biasa banget ya, Kak Izar ini sudah ngasih banyak insight. Oke. Kita masih punya beberapa menit lagi nih buat teman-teman kalian semua. Aku sekarang punya games ya. Games-nya, Kak Izar takkan aku suruh menjawab dalam waktu 30 detik. Oke. Jika aku sebutkan sebuah kata gitu ya, terkait dari jurusan atau keilmuan Kak Izar ini. Sebagai sarjana fisika. Oke. Anyway, aku sebutin nih satu kata, Kak. Hukum Newton 2. Oke. Hukum Newton 2 itu berhubungan dengan percepatan benda. Jadi, percepatan benda itu sebanding dengan resultant gaya yang bekerja pada bendanya, tapi berbanding terbalik dengan masasi bendanya. Nah, kayak gitu. Oh, luar biasa. Lanjut nih ya, masa. Kalau masa itu adalah ukuran jumlah partikel dalam benda. Kayak gitu. Nah, suka ada yang salah nih, Kak. Gimana? Jadi kalau misalnya di masyarakat kita ditanya nih tentang berat badan. Oke. Jawabannya kilogram. Kilo dong. Itu salah dong. Karena kalau berat itu satuannya Newton. Sedangkan kalau mau yang jawabannya kilogram harusnya ditanya masa. Oke. Jadi kalau yang benar nanti ya, masa badan kamu berapa. Oke. Nah, itu baru berbanding kilogram. Walaupun nggak enak ya di dengannya karena udah terbiasa. Iya. Biasanya kita tuh bilang masa itu masa tua. Iya. Masa muda. Itu hubungannya sama waktu ya. Waktu. Oh, beda. Beda dong. Baik. Oke. Lanjut ya, sekarang ke neraca pegas. Neraca pegas itu alat ukur. Oke. Alat ukur untuk mengukur berat. Oke. Bisa. Lanjut. Celsius. Celsius itu satuan dari suhu. Oke. Ya. Oke. Berarti ada Celsius, ada... Kelvin. Kelvin. Riamur. Riamur. Sama Fahrenheit itu. Oke. Sama yang terakhir ada tekanan. Oh, tekanan itu adalah besarnya gaya berkerja pada luas tertentu. Pada luasan tertentu ya. Nih, yang biasa dijadikan kuat. Kalau kalian hidup yang nggak mau banyak tekanan, jangan banyak gaya. Aku bersyukur. Ya, ngasih. Anyway, ini kak. Sebelum kita tutup, aku pengen banget kakak ngasih, apa namanya, closing sermon buat Seri People dimanapun berada, di seluruh Indonesia dan dunia. Dari pengalaman saya tadi, pastikan jangan terlalu over confidence ya. Oke. Gitu. Jadi pribadi yang rendah hati. Ya, kayak gitu. Terus, pastikan bisa mengukur diri sendiri kapasitasnya sampai mana. Oke. Cintai diri sendiri. Oke. Love yourself guys. Oke. Wah, luar biasa banget ya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Berbicara tentang kegagalan SMPTN, kemudian masuk SMPTN, kemudian merubah paradigma yang tadinya over confidence. Jadi lebih down to end, lebih rendah hati lagi. Pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan buat ke Izan dan teman-teman di sana untuk mendapatkan versi terbaik dari kita semua. Wah, luar biasa sekali. Selanjutnya aku ucapin terima kasih banyak buat Share People dan tentunya khususnya buat Kak Izar yang sudah berbagi. Selanjutnya, Kak Izar yang sudah berbagi. Selanjutnya kalian harus kerja tetap juga semangat buat kerja. Lakukan yang terbaik ya. Betul. Dan bagi kalian yang sekarang mungkin masih bingung mau kemana, jangan bingung ya. Tetap terus belajar apapun itu. Dan jangan lupa, jaga terus imun sistem kalian semua. Oke, itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, Share People. Sampai jumpa pada Share Pod berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax